selamat menikmati unboxing paket ya tadi pagi itu aku kedatangan paket 3 ya teman-teman nah ini langsung aja aku buka paket yang pertama paket yang pertamanya ini isinya itu kayak semacam sarung gitu ya teman-teman ini tuh sarung buat tas jadi kemarin itu anak aku pulang sekolah itu kehujanan sekarang itu kan lagi musim hujan terus dia bilang katanya pengen beli sarung gitu buat tasnya biar gak kehujanan cuman pas datang paketnya itu gagal ya teman-teman jadi si sarungnya itu sobek ya aku tuh kecewa banget cuman yaudahlah emang ini bahannya juga tipis banget dan ini juga gak aku balikin ya aku sih orangnya gak mau ribet juga jadi yaudah deh gak apa-apa nah jadi si paketnya itu langsung aja gitu dibuang ya sama anak aku juga katanya gak apa-apa deh nanti cari cari lagi gitu yang bahannya lebih tebal lagi nah ini buat paket yang kedua ini itu bukan sarung ya jadi ini tuh kayak semacam tutup kulkas gitu cuman aku itu tadinya pilih yang motifnya warnanya hitam ya tapi yang datangnya itu malah warna hijau tapi yaudahlah itu juga masih tetep bisa aku pakai ribet juga kan kalau misalnya harus dibalikin nah ini lanjut paket yang ketiga ya jadi ini tuh isinya botol ya botol buat kecap sama saus gitu ini tuh aku belinya tiga tadinya sih aku mau belinya empat sampai lima gitu cuman aku belinya tiga aja dulu gitu kalau takutnya barangnya itu kurang bagus gitu ya cuman yang datang itu barangnya bagus banget ya temen-temen ini tuh tebel terus si botolnya juga lumayan besar ya jadi insyaallah deh nanti aku mau beli lagi ya si botol ini nah ini kita lanjut paket yang keempat ya ini tuh isinya apa ya ini tuh tipis-tipis gitu cuman nanti itu pasti aku rakit gitu dan ini tuh temen-temen dalamnya kayak kotak itu kotak buat penyimpanan buku-buku ya ini tuh aku beli kotak buat penyimpanan buku-buku anak aku karena bukunya tuh kan banyak banget ya biar enggak berantakan aja jadi aku beli kotak buku ini jadi ini tuh aku langsung rakit ya dan lumayan ribet juga sih buat gerakitnya karena sih bahannya itu juga lumayan tebal terus keras gitu cuman masih bisa sih aku rakit sendiri ya nah ini dia ya aku rakit dulu nah jadi seperti ini ya temen-temen si penyimpanannya dan ini aku mau langsung aja simpen si buku-bukunya ya buku-buku anak aku sekolah gitu ya buku-buku sekolahnya dan ini juga bisa muat banyak ya temen-temen buat penyimpanan segala macam kayak semacam pensil juga bisa disitu ya nah ini dia jadi lebih rapi kan temen-temen nah ini langsung aja aku simpen ya ya ini aku simpennya di kamar terus di atas lemari gitu nah sekalian aja aku simpen ini kotak tisu dan si kotak tisu nya juga belum aku isi ya ini tuh masih kosong bukan temen-temen jadi lebih rapi ya dan buat temen-temen yang mau samaan ya beli gitu barang-barang yang seperti ini juga nanti aku taruh ya linknya di deskripsi semua nah ini langsung aja aku refill ya temen-temen si botolnya aku isiin sama kecap dan ini si botolnya tadi udah aku cuci dulu ya temen-temen jadi udah bersih ya dan itu tuh si kecapnya itu emang kemasan yang kecil jadi kebetulan kemarin itu aku kan belinya dua jadi lumayan penuh ya buat ngisi si botol ini dari itu juga masih ada sisa ya temen-temen sedikit mau aku simpen di kulkas aja nah ini lanjut buat si sausnya kebetulan ini si sausnya itu udah sisa sedikit ya temen-temen jadi yaudah deh aku isiin yang ada aja dulu dipindahin gitu ke botol ini dan biar nanti aku beli lagi si sausnya bukan temen-temen cuman segini tapi yaudah deh nggak apa-apa ya dan itu botol yang ketiga itu masih kosong ya temen-temen rencananya itu mau aku taruh buat susu ya temen-temen buat susu kaleng gitu cuman kebetulan aku belum beli ya si susunya jadi yaudah deh nanti aja aku isiinnya dan sementara ini aku simpen aja dulu disini ya dan itu juga aku masih punya cuka nah udah aja deh disitu aku simpennya ya dan ini aku lanjut mau ganti si tutup kulkas aku ya temen-temen karena itu udah kotor udah eh harus dicuci ya karena udah lama juga sih udah ada mungkin sekitar tiga mingguan belum aku cuci dan ini aku ganti sama tutup yang baru dan ini aku mau lanjut berangkat ya temen-temen ini aku tuh udah di jalan nah ini aku mau pulang gitu mau mudik ke rumah mama aku ya jadi semalam itu mama aku nelpon katanya aku disuruh pulang gitu karena adik aku lagi sakit nah ini dia ya kita udah nyampe terus tadi juga kita sempat beli sarapan dulu di jalan nah ini kita udah nyampe dan ini anak aku lagi main sama ponakan aku dan ini ceritanya dia lagi ngasuh ya temen-temen sama aku juga karena emang ini mamahnya lagi sakit jadi aku bantuin aja gitu buat ngasuh si ponakan aku nah ini dia ya mereka lagi pada main nah ini mereka lagi pada makan es krim ya temen-temen dan itu lucu banget ya kalau anak ngasuh anak kecil kayak gini dia jadi masih lucu-lucunya gitu ya dan ini aku juga jadi kepikiran ya temen-temen aku jadi pengen gitu segera segera punya anak lagi dan ini udah siang harinya ya ini lanjut kita mau eh lagi ngeliwet ya temen-temen lagi masak nasi liwet dan ini dia nasinya ya dan ini juga masaknya enggak itu ya temen-temen cuman sama ikan asin aja sama terus itu ada tomat sama apa sih cabe ya cabe hijau itu yang buat sambel nah ini kita lagi nungguin si liwetnya itu mateng ya buat nanti makan dan kita makannya juga nanti disini ya di pos ronda ini karena kebetulan disini ada pos ronda gitu yang deket sama rumah mama aku ya dan ini tuh keliatannya kayak gelap gitu ya temen-temen cuman hasilnya itu lagi panas banget ya mungkin karena si pantulan cahayanya itu ya dan segini dulu deh ya temen-temen video dari aku kali ini sampai jumpa di next video Assalamualaikum bye bye Assalamualaikum Terima kasih telah menonton